Halo teman balik lagi di channel aku di video kali ini aku bakalan main game Minecraft lagi teman-teman dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau teman-teman tutorial lagi cara mencari spawner di Minecraft versi 1.19 ke atas atau 1.18 ke atas 1.19 ke atas ya pokoknya versi terbaru teman-teman dan ini Minecraft Bedrock Edition dan Minecraft JAPA Edition jadi teman-teman tenang aja aku bakalan ngasih tutorialnya kok oke jadi sini aku menggunakan Minecraft JAPA Edition dulu ya teman-teman terus nanti Bedrock Edition oke untuk di Minecraft JAPA Edition teman-teman tinggal buka aja website Changbes disini udah update teman-teman cek aja website Changbes terus pencet yang paling atas nanti linknya aku kasih di deskripsi deh biar teman-teman ini biar teman-teman lebih mudah nyarinya nah ini ya website-nya nah sini terus langsung aja masuk ke APP dan masuk ke dungeon oke dungeon dungeon itulah pokoknya guys ya udah update tenang aja teman-teman sebenernya aku rada terlambat sih bikin konten ini karena ya baru sekarang aja bisa bikinnya jadi ya gitulah nah sini teman-teman membutuhkan sheet sama ini sama koordinat teman-teman aja sini klik slash gitu teman-teman bisa cari slash sheet gitu ya oke pakai SED ini walaupun sheet-nya non-active tetap bisa loh teman-teman nah teman-teman tinggal pencet aja dan bakal kesalin gitu nah sini teman-teman pastikan aja ctrl-p gitu ctrl-v-v pasti gitu atau pasti sini nah jadi setelah sudah nanti bakal sini bakal sama untuk sheet-nya di bawah sini terus untuk versi disini teman-teman gunakan java edition karena kita nyari yang di java edition ya terus sini membutuhkan koordinat teman-teman koordinatnya tinggal pencet F3 aja di keyboard teman-teman dan bakal muncul seperti ini nah teman-teman lihat di bagian X ya Z block chunk-nya sebelah kiri ini nah ini adalah koordinat yang 49 itu adalah X yang 72 nya itu ketinggiannya Y dan Z nya ada di minus 97 ya teman-teman oke nah teman-teman tinggal masukin aja disini untuk koordinat tersebut biar terlalu lokasi teman-teman berada di mana tunggu aja dan disini nah dibawah sini berarti ada ini teman-teman spoiler ya oke nah setelah teman pencet disini nanti bakal muncul di pinggir sini oke nah kalau telunjuknya terkasih nanti bakal muncul di bawah kanan ini muncul koordinat pasti dari spawner sebut maksudnya koordinat ini tujuannya nah disini teman-teman baca aja oke teman-teman jadi untuk yang warna oranye ini double spawner zombie terus skeleton dan speeder ya teman-teman teman-teman baca aja disini pokoknya bahasa inggris teman-teman baca aja oke jadi gitulah terus untuk yang selanjutnya teman-teman ke lobby dulu dan teman-teman masuk ke recreate dunia yang teman-teman pengen ini ya cari spawnernya barusan nah sini teman-teman bisa ini seatnya sama teman-teman karena di recreate ya teman-teman jadi ini nggak bakal ngerosak word teman-teman kok jadi ini hanya ngebikin dunia ulang bikin dunia ulang dengan seat yang sama teman-teman dengan dunia yang teman-teman pengen cari monternya ya nah sini teman-teman alo cheat aja atau teman ke kreatifin gitu ya oke nah kita bakalan tunggu aja ini ngebikin dunia yang baru ya ini dengan seat yang sama gitu teman-teman bukan ini nge-cheat yang word yang pertama tadi enggak ya teman-teman jadi kita tunggu aja ini ya sampai masuk oke teman-teman sekarang aku udah masuk ke wordnya nah sini kita langsung aja nge-cheat game mode spektator ini di dunia yang salinan tadi ya bukan salinan sih bikin ulang dengan seat yang sama kita game mode ini aja teman game mode spektator aja langsung biar lebih gampang nembus-nembus tembok gitu banyak ya Oke langsung aja kita menuju ke koordinat yang barusan gimana tadi aku lupa lupa ingat kayak ini karena bisa ini sih pake Nick Vision juga kalau bisanya rada gelap kayak mana ya tadi lupa koordinat berapa teman-teman oke dicek dulu teman-teman ini dia kodenatnya waduh lupa aku tadi barusan kelamaan kan kita bakalan cari disini teman-teman arahnya kemana ke kiri ke kanan ini kebanyakan tulisan-tulisan ga jelasin teman-teman nyusahin aja oke nah ini dia teman-teman oke akhirnya teman-teman ketemunya gelap juga ya pake Nick Vision harusnya Oke kita ke game mode kreatif dulu ternyata di game di PC ini nggak bisa pakai game mode C atau game mode satu gitu nggak bisa kekira bisa lho enggak pernah ngecit ngecit di ini sih jarang malah ternyata rupanya game mode kreatif gitu ditulis bukan game game C gitu oke akhirnya teman-teman ini dia sekarang udah lah ya teman-teman di ini untuk di Minecraft Java Edition oke teman-teman oke dan selanjutnya kita bakalan lanjut kayak Minecraft Bedrock Edition guys ya gitu lah dan jangan di skip-skip teman-teman agar teman-teman paham dan buat teman-teman teman-teman bisa komen aja langsung pokoknya nggak dia melarang teman-teman komen oke oke teman-teman sekarang untuk Minecraft Bedrock Edition atau Minecraft Pocket Edition Minecraft HP atau Minecraft Windows 10 teman-teman nah disini kita bakalan mencoba mencari sponernya gesa eh jadi yang pertama teman-teman membutuhkan sheet jadi itu menemukan eh bukan City apa sih namanya eh juga sih eh koordinat ya koordinat nah kita membutuhkan soko koordinat mana ya koordinat aku lupa teman-teman eh buat koordinat itu gimana Oh ini soko koordinat ya teman-teman nyalain terus ini untuk sitnya jangan lupa di screenshot screenshot aja teman-teman kita bakalan screenshot biar nggak lupa terus untuk koordinatnya termen bisa ingatin juga ternyata screenshot biar nggak lupa koordinat awalnya koordinat teman-teman gimana berada gitu biar enak ujunya nanti Oke sekarang kita langsung membuka Changbesnya ya nah oke teman-teman ini kita bakal saja masuk ke Changbesnya nanti linknya ada di deskripsi ya terbentuk semuanya PP kita bakal ke APP ya Nah terus disini teman masuk aja ke dungeon 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 ya gitulah Oke terus di sini teman-teman dan sama sih tampilannya kayak kayak di PC juga kita bakal tunggu dulu Nah udah serangan udah kopen mapnya di rada berat juga ya kalau di HP Oke website-nya maksudnya rada berat Oke teman-teman nah disini kita tinggal masukin sitenya tadi terus ini kita ubah dulu ke ini bedrock edition limited ini teman-teman ini yang ada di bawah dan buka ini menggeser ke bawah ini ya bedrock 1.18 sampai 1.19 semuanya 1.18 kopang berapa gitu atau 19 point berapa gitu kok berapa gitu oke ini kita bakal masukin aja sih yang barusan teman karena aku lupa ya kita bakalan cek dulu Oke guys disini barusan udah aku isi gesya ini apa Oke barusan aku isi kita bakalan cari aja sini koordinatnya ya yang mana yang mana teman-teman bisa masukin disini koordinat teman-teman barusan oke koordinatnya sini 43-56 oke 43-56 kita gua aja langsung oke di sini ya er ada jauh tempatnya Oke kita ke tempat ini terdekat teman-teman kita bakalan cek sini temen tinggal pencet aja dan kita bakalan laju ke koordinat ya ini teman-teman ini bakalan kesini min 126-109 kita screenshot aja biar lebih mudah oke sekarang kita bakal masuk ke Minecraftnya lagi guys ya Oke guys kita udah balik ke Minecraftnya lagi nah kita bakalan langsung aja disini buka aja dunianya karena mencari di survival yang itu susah teman lambat mungkin teman-teman nyarinya walaupun udah tahu koordinatnya kita menggunakan mode kreatif biasa tapi jangan di dunia ini yang diubah kreatif dan buka yang salinannya aja yang kopiannya ya si teman kopi aja mau di kreatif langsung bah nih sedikit teknik sih temen oke nah jadi kayak gini satunya kreatif sesuatu jadi jangan sampai yang dunia utama teman yang diubah kreatif nanti ngecit gitu biasanya ngecit juga sih pakai cara curang tapi nggak papa guys ya karena masih ga ini ga hilang acepmen dunia utama teman-teman kayang banget gitu aja udah dunia besar gitu malah hilang acepmennya malah ngecit kan itu bikin frustasi main-main kreatif teman kayak aku dulu malah ini gara-gara sepele ngecit oke nah kita udah udah masuk ke dunianya dan kita udah di mode kreatif kayak kita ganti dulu deh ini kameranya w2 temen di ngeprime udah aku main di menggunakan ini Mediatek nggak tahu sih mencoba di snapdragon untuk Mediatek emang nggak cucuk main game tenang walaupun yang seri G nya tetap kurang cocok aku nggak tahu main game ya emang bagusnya snapdragon kalau untuk pesan HP atau ya kalau atau bionic ya yaitu mah beda lagi geser beda bukan Android itu oke kita langsung aja menuju ke tempat tadi malah ini deh oke guys aku salah gali guys harusnya dikoordinat minus keduanya malah yang ini aja yang minus yang sebelah kanan aja kirinya dikoordinat minus tunggu guys waduh ke arah sebelah sana guys Aduh ini enak banget damai ngeprime ini guys Aduh pada ini Mediatek yang seri tinggi lho ngeprime juga yang lumayan tinggi lah ya mana nggak apa-apa lah kita cuma bikin paling penting sekali aja kok hanya kalau ini oke di sini guys jadi di deket sini oke di sini guys ya Nah kita klik aja ini udah pasti ada waktu temen ya walaupun katanya kurang akurat tapi masih ada kok tenang aja teman kalau enggak ada teman cari lagi deh di turut lain asal sitnya sama ya ya sini sama terus hitunya sama juga itu apa sih namanya nah anak hancurin Oh malah ngelak gitu jadi ya guys udah sponernya tadi deket sini seingatku ada juga sponernya tapi aku nggak tahu tadi arah mana bentar kita cek dulu dah biasa biar lebih ini oke jadi sekitar sebelah sini di sekitar aku ada di sini aku ada di sini akurat atau nggak jadi teman-teman bilang nggak akurat nanti teman mungkin salah gitu itunya eh apa sih namanya kok hitnya harus samain ya dibawah sini bisa aku cek tadi di minus oke minus 34 sekitaran situ tadi aku cek ntar kita cek buah dulu oke guys ini dia sponernya nah di dekat sini ini tadi aku ada juga sponer satu lagi kan ada tiga tadi guys jadi dekat sini nih guys jadi di sebelah sini ada sponernya guys nah guys bener kan nah jadi Astaga hancurin oke jadi kayak gitu ya guys ya oke udah selesai semuanya jadi teman-teman nggak paham teman bisa komen dan jangan lupa di subscribe temennya dan jangan di skip skip nonton videonya karena aku pengen ini teman-teman ya bantu sedikit lah buat aku ini teman-teman monetes sana udah lama nge-youtube ke monetes jadi buat temen yang nonton video kali ini mungkin segini aja di buat nonton jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe temen dan jangan lupa share ke temen-temen kalian biar bersama baru nonton video dari channel ini temen dan terima kasih di sisi di sisi dan luar biasa di sisi di sisi kita ini di sisi kita 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 Terima kasih.